ini mau apaan nih kayaknya ketika kalian ngeliat jetek 10 ada di luar rumah apa yang kalian pikirkan kayaknya mile nih nah temen-temen liat nih jadi seperti yang pernah gue sarankan kalau di Indonesia satuan yang biasanya digunakan adalah kilometer sedangkan ini temen-temen liat disini satuannya mile selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi temen-temen semua walaupun aktualnya sudah siang tapi kita semangatnya semangat pagi apa kabar nih semoga semua temen-temen dalam kondisi sehat selalu so ketemu lagi dengan gue Joe, RNG Motorsport dan juga temen-temen yang super keren yang megang kamera hazel dan yang ada di belakang Aldi ketemu lagi di Youtube channel kesehatan kita RNG TV nah kali ini agak sedikit beda nih kita openingnya di dalam mobil karena memang kita lagi ada di jalan mau kemana nih kira-kira nah kalau temen-temen inget beberapa waktu lalu kita sempat sharing nih bagaimana sih cara tips-tipsnya untuk membeli sebuah motor baik itu motor kecil ataupun motor gede nah mulai dari pengecekan BPKB pengecekan fisik kendaraan pengecekan indikator-indikator pada motor nah hari ini kita mau RNG Motorsport ditawarin motor sama salah satu orang yang menawarkan lewat Instagram dan kita mau lihat motornya jadi kita pengen coba sharing nih ke temen-temen gimana sih proses kita ngambil motor yang mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua ketika temen-temen mau beli motor kek mau beli mobil kek mau beli moge kek kurang lebih inilah proses yang kita lalui nah alamatnya di sekitar alam sutra so tadi kita berangkat dari jam 10.11 dari Jakarta ini udah hampir 1 jam so dikit lagi kita sampai dan semoga bermanfaat pantengin terus pokoknya ya lanjut kalau gak salah sih klusternya udah dekat sini nih kalau gak salah ternyata salah ding belum melulus jadi babang taksi aduh muter disini maaf pak provisi kalau di daerah alam sutra masih ada yang mancing kalau gak salah ini rumahnya nih nah iya ini kayaknya San Lorenzo bener harus pake KTP katanya sih ditusuk sate tapi kayaknya kita salah fokus sama ada gedung tinggi di belakangnya kayaknya kayak markas Avenger iya gak sih? masker 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 markas Avenger oke kita lanjut kita cari alamat dulu ya oke harusnya dekat-dekat sini nih nah ini mau tau ada nih kayaknya ketika kalian ngeliat jetek 10 ada di luar rumah apa yang kalian pikirkan? yang pertama Sultan beneran atau yang kedua motornya banyak banget berarti ya jtx 10 2019 guys dijemur di depan rumah tapi overall sih bagus motornya oke yuk kita turun kita liat langsung ayo kita ikut motornya taruh di depan ini zx 10r 2019 jadi jumlahnya dikit banget di Indonesia tapi taruh di luar berarti Sultan ya kita tepun dulu orang ya kalau mau liat motornya boleh cuma nanti sambil berjalan kita kan mau coba bagiin tips and trick ya buat temen-temen semua buat ngecek motornya cuma nanti kita minta izin dulu ya sama orangnya mudah-mudahan gak keberatan orangnya ya coba tak tupuan dulu Om Rian halo dengan Joe iya waduh saya yang hubungin kemarin sempet yang hubungin sebenernya temen-temen saya juga anak-anak showroom kita dari range motorsport oke oke dan kebetulan sorry nih kalau ada kamera gak main range dulu jadi temen-temen apa-apa om Rian jadi kita lagi sharing ke temen-temen gimana sih cara kita dapet unit dan apa sih yang perlu dicek ketika kita ngambil sebuah motor second jadi boleh dibilang ini adalah project percontohan nih gitu loh istilahnya real langsung di lapangan kita mau sharing ke temen-temen karena itu oke oke sorry kalau ada kamera mudah-mudahan gak keberatan boleh bang nah sekilas info sebelum kita lihat motornya ini motor 2019 udah mau dijual aja mau ganti apa rencana gak tau udah bosen aja oh iya kebet udah bosen aja bosen aja tapi udah kalau udah pake JTX10 berarti sebelum-sebelumnya udah pake ya 600 ya udah gak bisa turun lah udah gak pokoknya ya 1000 terus udah mentok terus ya iya oke om Rian saya izin ngecek motornya boleh ya nanti setelah itu izin minta BPKB dan STNK buat tak cek boleh ya kita cek motornya dulu ya siap lanjut guys dikasih izin nah buat temen-temen semua buat ngecek motor idealnya adalah pengecekan dilakukan secara statis dan dinamis statis itu apa sih statis ketika motornya dalam kondisi diem kita cek dari bodinya dari kelistrikannya starternya indikator di speedometernya dan yang terakhir kita test rate deh sebelum akhirnya nanti kita cek surat-suratnya STNK, BPKB, faktur, dan lain-lain nah kalau kita lihat nih kita cek yang pertama kita coba lihat ke speedometer ya coba kita lihat om Rian punan ya eh tapi ini kayaknya mile nih nah temen-temen lihat nih jadi seperti yang pernah gue sarankan kalau di Indonesia satuan yang biasanya digunakan adalah kilometer sedangkan ini temen-temen lihat disini satuannya mile nah jadi cara ngubahnya adalah sedikit sharing kalau gak salah ya tahan lap tahan mencet ketika ini 4500 ketika kita ubah satuannya 7300 ini kilometer 7000 ya om ya 7000 ya sebelumnya sempat ke setting di mile soalnya tadi oh di mile di mile nah jadi semoga temen-temen jeli nih ketika temen-temen ngambil motor pastikan satuan jarak tempuhnya adalah kilometer ketika kilometer berarti semua ini adalah kilometer coba kita balikin lagi ya sorry nah kalian lihat gak satuan kecepatan menjadi MPH jadi ketika kalian biasa lari 100 paling disini indikator hanya 80 nah jadi harus cek yang pertama ya yang kedua kita coba nyalain motornya apakah cek engine-nya hilang atau enggak nah poin kedua adalah kita starter-nya gampang alias langsam-nya gampang nyalainya gampang dan indikator cek engine biasanya mati pada saat motor setelah di starter ketika indikator cek engine mati artinya motor ini tidak ada malfunction yang terdapat di dalamnya nah kita standarin lagi ya dari MPH ke KMH-nya sorry ah 7300 nah so far dari itu oke nah nah nextnya selanjutnya kita cek adalah fisik dari kendaraan itu sendiri jadi kalau temen-temen bisa lihat yang kita ambil ini 2019 jadi dan kilometer juga tadi kita lihat baru 7000 jadi as overall normalnya sih motor baru 1 tahun 2 tahun pemakaian kondisinya masih bagus kalau temen-temen lihat ini kondisi overall masih bagus nah untuk membedakan motor pernah jatuh atau enggak biasanya yang temen-temen perlu cek adalah di jalur stang di ujung spion di ujung kepala di fork slider frame slider footstep dan buntut belakang nah kalau kita lihat di antara semua titik yang tadi gue coba sebutkan ini kondisi overallnya masih bagus masih cek banget gitu loh istilahnya oke semoga bermanfaat dan selanjutnya kita lihat surat-suratnya ya cek aja gue cek ya dan buat surat-surat normalnya yang ada itu pastinya nah ini lengkap nih ini masih lengkap semua ya om rian ya kunci serep faktur juga ya nah kita lihat nih dan yang paling kalian harus cek adalah STMK nya dan BPKB nya Zetek 10 jangan sampai ininya scoopy ya temen-temen temen-temen semua buat pengecekan BPKB gak ada salahnya nih temen-temen di lampu UV seperti ini ini harganya hanya 100 ribu rupiah jadi kebetulan kita masuk ke dalam mobil buat ngecek BPKB nya karena di luar terlalu terang nah kalau BPKB nya dideketin sama lampu UV ada logo kepolisian yang muncul kalau kita lihat kelihatan gak ada logo kepolisian yang nah kelihatan disini dan setiap halamannya ada kalau di tempat gelap pastinya lebih jelas dibandingkan sama di tempat terang ya semoga bermanfaat buat temen-temen semua beli lampu UV ini hanya 100 ribu bermanfaat buat kalian yang lagi cari kendaraan ya lanjut kita ya temen-temen jadi kelengkapannya kalau kita lihat ini BPKB ini ada faktur dan ini ada STNK dan kunci syrep dan biasanya kita cek nomor rangka dan nomor mesin mungkin kita bisa minta tolong sama Aldi di bantu cek nomor rangka nomor mesin makanya kalau ngecek motor gak ada salahnya kalian pergi jangan sendiri tapi berdua karena detail yang perlu dicek ada lumayan banyak nah nomor mesin nah nomor mesin biasanya buat JTX10 ada di bagian sebelah kiri jadi diintip dari selah-selah fairing sebelah kiri oke aman dan selanjutnya yang biasa kita lakukan adalah tadi STNK sudah dicek nomor rangka dan nomor mesinnya selanjutnya yang kita cek adalah tinggal menyamakan antara nomor rangka dan nomor mesin dari STNK ke BPKB dan juga faktur ini kita udah cek semua BPKB, faktur, STNK semuanya aman semuanya lengkap dan pajaknya juga masih hidup dan terakhir nih sebelum kita oke motor boleh test ride gak? kalau saya sih biasa gak boleh test ride gini cuma karena karena berisiko ya berisiko kan kalau pas di test ride ini atau ada bahan kasus bawa kabur gitu kan tapi karena ini ada satu tim yang dateng gak sendiri doang sama ini RNG ya boleh lah yaudah yang nyoba gak saya deh yang nyoba biar teman-teman izin ya om Rian ya maksudnya biar make sure aja kalau motor kalau dari overall sih kita lihat kondisinya bagus ya silahkan aja bisa bawa motor ya hati-hati-hati ya om Rian ini boleh dipegang dulu surat-surat ini ngiring zel pelan-pelan ya zel jangan puter balik disini zel puter balik depan puter balik depan aja yang cari tikungan jangan puter begini aja takut jatuh ini aja puter sini aja gimana nah jadi sudah di cek sama mazel kalau motornya masih oke dan istilahnya pengecekan status sudah speedometer sudah surat-surat sudah test ride atau dynamic test juga sudah dan yang punya juga orangnya tangan pertama dari baru jadi istilahnya ya harusnya sudah 100% aman dan yang paling penting adalah om Rian untuk harga kita sudah oke tadi yang kita ngomongin di chat jangan ngomongin disini ya nanti ketanggap di teman-teman gitu loh transfernya kemana ke rekening om Rian langsung ya nah jadi satu hal ya gak apa-apa saya sampaikan ke teman-teman banyak teman-teman terjerumus disini jadi pastikan kalian transfer ke rekening orang yang ada di hadapan kalian karena itu boleh dibilang kita sebenarnya punya satu kertas khusus nah ini buat kelajaran teman-teman semua nah jadi moga-moga bermanfaat nih gak apa-apa kita berbagi ilmu untuk teman-teman jadi yang bertanda-tanda di bawah ini sebagai penjual sebagai pembeli merek kendaraannya apa dan transfernya ke rekening mana seandainya kan memang harus di transfer ke rekening kepada orang yang tidak lagi ada di hadapan kita dan cuman kebetulan ini transfernya ke om Rian yang langsung kurang lebih itu aja dan bakal go proses lebih lanjut dan enjoy the video nah buat teman-teman semua jadi storing kita sudah sampai dan buat motor-motor yang dari yang kita ambil dari Riannya Motorsport hampir sebagian besar motornya kita storing karena kalau dengan storing kan bakal jauh lebih aman ya apalagi motor-motor premium yang harganya boleh dibilang agak lumayan tinggi jadi so storing sudah sampai so akan kita bawa ke showroom Riannya Motorsport nah teman-teman sudah selesai tadi motor sudah naik storing sekali lagi om Rian gue ucapin banyak terima kasih sehat-sehat dan mudah-mudahan kalau pakai motor kita bisa riding bareng ya thank you kita lanjut dulu kita balik karena kebetulan sudah sore juga om Rian mau istirahat ya thank you om nah kurang lebih itulah perjalanan kita untuk berburu ZX 10R hari ini dan apakah hikmah yang bisa diambil dari perjalanan kita kali ini yang pasti apa yang pernah kita sampaikan ada manfaatnya ya karena tadi si om Riannya sempat ngasih tau memang dari awal gitu kilometernya jalan di angka 7000 cuman tadi pas datang kok kilometer 4000 kan apa yang salah ya cuman lagi-lagi tuh satuannya mileage atau MPH jadi tadi udah gue sampaikan gimana tipsnya untuk merubah dari MPH ke KMH semoga bermanfaat buat temen-temen semua harus lebih teliti lagi dan alhamdulillah storing sudah nyampe storingnya agak ketinggalin di belakang dan pas kita selesai pas hujan jadi semoganya semoga hujannya hujan berkah nih temen-temen semua dan gak bosan-bosannya disini kita dari RNG Motorsport dan RNG TV mengingatkan kalau kita lagi gak ada giveaway nih ZX25R sekarang sudah Maret April May tinggal 2 bulan lebih 2 bulan 1 minggu lagi pengumuman pemenang ZX25R dan uang puluhan juta rupiah gak bosan-bosen mengingatkan kalau jangan lupa ikutan buat temen-temen yang sudah ikutan hayo lebih semangat lagi yang belum ikutan gak ada kata terlambat untuk sesuatu yang besar jadi pastikan kalian memenangkan ZX25R atau maling gak uang puluhan juta rupiah tersebut nah semoga liputan kita kali ini bermanfaat thank you yang megang kamera Hazel thank you yang tim dadakan Bantu Ono ini ngedorong motor Adi di belakang thank you Bang Andi story Arnjimotosport yang ada di belakang semoga semua temen-temen yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu sampai ketemu lagi jangan lupa follow instagram dari Arnjimotosport subscribe Arnjitv dan semoga sehat selalu sampai ketemu lagi dengan gue Arnjimotosport di youtube channel saya yang ikat pastinya Arnjitv ya bye-bye kita lanjut jalan pulang dulu lanjut aktivitas sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax